Neraka jahim itu neraka apa sih Bih? Kan neraka itu banyak ya? Iya, itu tingkatan-tingkatan neraka. Jahim? Iya. Itu yang direndah, di tengah, atau atas? Dia sudah ke bawah, kayaknya. Paling bawah. Sudah paling bawah. Jahanam yang paling bawah banget. Yang paling bawah banget. Itu sudah di atasnya, seperti itu. Itu Bih, itu pohon itu tuh baru ditanepin gitu juga, ada penahanannya gitu. Sebesar ini kan, Fah? Iya, Bih, itu sudah 100 tahun lebih, dikatanya bisa 200 tahun. Itu umur pohonnya, 100 tahun lebih? Iya, betul. Karena pohon ini tuh, besarnya tuh susah, nah ini udah sampai segeri gitu, prosesnya tuh udah sangat bertahun-tahun. Berarti ini proses ngangkatnya juga, luar biasa ya? Dan semua ada usianya ke Irfan, ada pohon yang tumbang, tiba-tiba, karena sudah waktunya. Iya, iya, iya. Gak ada yang kekal di dunia, kecari Allah. Betul, iya. Betul sekali. Eh, kita baca surat-surat kasur yang tadi yuk. Kita bahas aslinya ya. Kita, Abi Amir Faisal Fad ini adalah salah satu ahli tafsir. Jadi beliau ini kan kuliahnya juga di mana, Bi? Di International Islamic University Islamabad. Islamabad. Di Pakistan. Di Pakistan dan juga, jadi dalam menerjemahkan Al-Quran itu. Saya termasuk salah satu tim dari revisi penerjemahan terbaru, 2019. Jadi direvisi terus? Iya. Direvisi itu maksudnya, di apa sih, Bi? Kan ayatnya emang ada apa sih? Disesuaikan bahasanya, kan bahasa berkembang. Bahasa berkembang, betul. Iya, kemudian juga ada struktur tata bahasa sesuai gak dengan penerjemahan yang sebenarnya. Dan terjemah sama tafsir itu beda kan? Orang-orang yang menganggap itu. Iya, betul, tafsir itu gak terjemah. Iya, kalau tafsir kan bebas dia menjelaskan sedetil-detilnya tanpa terikat oleh kata yang asli. Tapi kalau terjemahan, Kak Irfan, sangat sulit. Berkumpul semua otak-otak besar para ulama. Kemudian mereka semuanya punya pemahaman, disatukan bagaimana supaya susunan kata ini sesuai dengan susunan Al-Quran yang asli. Betul, betul, betul. Seperti itu. Dan itu kepercayaan yang luar biasa ya? Dan kenikmatan juga sebetulnya. Dan makanya Kak Irfan, saya kadang-kadang Abi Amir itu juga ingin meluruskan ya. Karena sebagian ada yang menuduh bahwa terjemahan ini ada campur tangan pemerintah. Bukan. Ini murni, para ulama berkumpul, murni. Para ulama berdiskusi, murni. Para ulama mencari makna terbaik yang bisa mewakili makna Quran dan maksud Quran. Dan itu tanpa satu kata pun ada campur tangan pemerintah. Jadi ini benar-benar murni ya? Karena dulu pernah Al-Ma'idah 51 yang heboh itu. Ya seperti itu. Ya Allah. Eh nah ini Quran Surah Atakasun deh. Yang tadi kita sempat bacain ya. Al-Ma'idah 51 yang heboh itu. Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. Tahu gak Gervan? Dia berulang-ulang. Kalau kamu masih terus terlena dengan dunia. Memanjakan kamu dengan dunia dan sampai kamu kemudian lupa kepada akhirat sebagai tujuan. Lupa kepada Allah sebagai tujuan. Kamu pasti, 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 pasti kamu akan tiba-tiba nanti di ujung perjalanan kamu itu neraka jahim. Dan nanti kamu tiba-tiba di dalamnya itu dan kamu sudah menyesal. Menyesal-menyesalnya. Neraka jahim itu neraka apa sih? Kan neraka itu banyak ya? Ya, itu tingkatan-tingkatan neraka. Jahim? Ya. Itu yang direndah, di tengah, atau atas? Dia sudah ke bawah. Paling bawah. Sudah paling bawah. Jahanam yang paling bawah banget. Yang paling bawah banget. Itu sudah di atasnya. Seperti itu. Ya Allah. Itu karena kita terlena dengan segala sesuatu yang merupakan kenikmatan semu tadi itu. Jadi kalau surga tingkatannya ke atas. Kalau neraka tingkatannya ke bawah. Jadi kalau surga itu makin atas, makin. VVIP. Ya. Kalau neraka paling bawah yang VVIP. Benar, ya. VVIP banget. Surga paling rendah itu lebih indah dari universitas isinya 10 kali lipat. Sementara neraka paling atas, yang paling ringan. Yang paling ringan. Yang paling sepedih-pedihnya. Seorang meletakkan di bawah kakinya barak. Faya ketali di mawuhu seketika otaknya mendidih. Aduh, itu yang paling ringan. Itu segitu yang paling ringan. Apalagi yang jahin dan jahannam. Ya Allah kemarin. Itu paling ringan ya. Makanya jangan coba-coba dia yang mengatakan. Bi, saya gak bapak masuk neraka dah. Astagfirullah. Jangan, jangan. Berapapun, berapa lamampun. Jangan. Karena seringan-seringannya langsung otaknya mendidih. Bahkan kayak kita wudhu katanya ada satu titik yang gak pernah kita basuh aja. Itu bisa jadi api neraka di situ ya? Iya. Jadi ada seorang sahabat. Dia membasuh kaki. Belum sempurna. Langsung kata Nabi, Maka kaki sebelah belakang yang tidak kena basuh air wudhu itu kena api neraka. Ngeri. Itu makanya kalau wudhu itu kita benar-benar harus, Benar-benar harus, Apa ya Bi? Maksudnya benar-benar semuanya harus sempurna. Gini-gini aja airnya dicelah-celahin. Itu saya kadang-kadang gitu. Iya itu. Ya termasuk kaki. Eh Bi udah benar-benar kita bahasnya, Kok itu harus remah kita bahasnya tentang yang nikmat-nikmat aja. Sebetulnya macam-macam nikmat dari Allah itu seperti apa sih Bi? Jadi Kak Irfan, Jadi ada nikmat yang berhubungan dengan jiwa kita, mata kita, tangan kita itu namanya nikmat fitriyah. Nikmat fitriyah. Kemudian ada nikmat yang berhubungan dengan usaha kita, ikhtiariyah. Jadi dapat perusahaan, dapat kerja dan sebagainya. Yang ketiga ada nikmat yang berhubungan dengan fasilitas yang Allah berikan kepada kita, lingkungan sebagainya. Itu namanya nikmat alamiyah. Kemudian yang keempat ada nikmat yang berhubungan dengan iman kita, namanya nikmat diniyah. Kemudian yang kelima ada nikmat yang berhubungan dengan masa depan kita, Di sana ada surga atau neraka. Ketika kita masuk surga, disitulah nikmat usaha. Oh, masya Allah nikmat yang lebih. Nikmat yang sejati ya itu Pak ya. Iya, itu Kak Irfan. Jadi ya semua nikmat itu ada kategorinya masing-masing ya. Benar, iya. Makanya tadi ada, yang itu tuh nikmat keberhasilan itu kadang-kadang kan orang menikmati prosesnya. Ada yang orang tidak mau prosesnya pengen... Pengen langsung, instan ya. Benar, dan itu Kak Irfan. Katanya nikmatnya beda kata orang kan. Betul, betul. Itu gak bisa dihubungkan dengan mungkin kecerdasan gak ada, gak ada hubungannya Kak Irfan. Waktu mungkin dulu kita punya teman sekelas, dia mungkin tidak secerdas. Si Fulan misalnya dia matematika paling tinggi. Begitu nanti dilakukan kehidupan, ternyata yang lebih kaya yang ini, yang ini lebih miskin. Yang ini lebih sukses, ini gak sukses. Itu memang ada nasibnya Kak Irfan. Jadi kecerdasan, jurusan, itu semua gak ada hubungannya dengan yang namanya datangnya nikmat dari Allah sebenarnya. Tapi kembali sekali lagi, kenikmatan itu tidak selalu dihubungkan dengan materi ya Biya. Iya benar. Jadi kadang-kadang yang tidak berharta, hidupnya nikmat, berkah. Begitupun sebaliknya Biya. Iya para petani di bawah pohon, dia makan. Ya makan tuh Bi. Nikmat banget Kak Irfan. Kalau kita pinggir sawah, terus makan cuma dengan nasi dan sambal. Nasi liwat. Nasi liwat, ya Bi. Allah, sebarang apa itu. Kadang-kadang kita di hotel yang mewah, makanannya berlimpah. Nasi, tapi kok nikmatnya. Ya udah, beda Kak Irfan. Tapi masing-masing orang nikmatnya beda-beda juga. Nah Bi, kalau misalnya nih Bi, kita pengen punya rumah yang bagus, mobil yang mewah gitu kan ya Bi. Itu kan sebenarnya boleh kan Bi, kita sama aja ikut menikmati juga kan Bi. Boleh gak sih sebenarnya gitu Bi? Kak Irfan, nih Abi Amir ingin menggambar. Nabi pernah duduk dengan sahabat-sahabatnya. Oke itu bagaimana sih cita-cita manusia ini gitu loh. Ini Kak Irfan, ini ini Masya Allah di sini berkah rumahnya ini. Masya Allah tempatnya berkah. Menulis sedikit, sudah ada spidol. Gak usah dilihatin, udah ini Airfan memang yang hebat ya Bi ya. Ada kertas lengkap ya Bi ya. Oh Masya Allah. Masya Allah di surga itu gitu. Cukup, cukup menghayat, datang Airfan. Kita baru mikir aja udah ada ya Bi. Bener-bener. Ini surga dunia ya Tera. Iya, iya bener. Masya Allah luar biasa. Harus dinikmatin. Betul. Barusan Tedes tanya, Apakah boleh aku beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Kata Nabi, ini adalah kota ajal kamu. Nah ini nih, kota ajal kamu batas nih. Kamu di sini, di tengah-tengah nih. Gak bisa keluar dari batas ini. Terus kemudian ini garis keinginan kamu tembus. Nih, keinginan di luar ini. Jadi seorang itu, dia terus ingin beli ini, beli itu, bangun ini, bangun itu semua di luar ini. Nah padahal, ujungnya dia kepentok ajal, teks sampai di sini kepentok ajal sudah mati. Ya, itulah jalan hidup manusia kata Allah, kata Rasulullah SAW dalam hadis seperti itu. Jadi silahkan, berangan-angan, silahkan aja berangan-angan. Tapi harus ingat bahwa ada batasnya. Kamu harus tahu bahwa di situ kamu akan terbentuk dengan ajal yang sudah Allah tentukan. Jadi kadang-kadang kita berhayal, kita tuh akan hidup selamanya ya. Iya, punya beli ini, punya itu, bangun ini gitu ya. Lu besok mati kadang. Iya, benar. Sudah. Jadi boleh punya cita-cita, tapi jangan sampai kebablasan. Kebablasan. Itu yang kata Allah, hatta zur tumul makhobir. Ini kuburannya di sini, kuburannya. Angan-angannya masih banyak, dia masih ingin itu, ingin ini, ingin itu. Tapi dia sudah meninggal. Iya, iya, iya. Makanya katanya kan kalau kita lagi beribadah, bayangkan kita itu adalah akan mati saat itu juga. Jadi kita khusus banget. Benar. Ketika mencari rejeki, bayangkan kita akan hidup selamanya. Supaya kita tekun dia, betul ya Bi? Masya Allah itu Abi Ambe teringat sebuah kisah. Seorang murid bertanya kepada gurunya namanya Hatim. Dia tanya, wahai guru, ceritakan kepada aku sholatmu. Kata Hatim, kalau aku sholat, langsung aku merasa bahwa wudhu yang aku kerjakan hari ini adalah wudhu terakhir. Jangan-jangan setelahnya aku dicabut oleh Allah SWT. Dan juga sholatku sholat terakhir, makanya aku sempurnakan sholatku. Mungkin ini sholat yang terakhir. Ada yang aku dengar, mungkin ada yang terakhir. Aku jawab dengan baik dan aku berdoa kepada Allah dengan baik. Doa setelah ada. Kemudian ketika aku berdiri, aku merasa bahwa di belakangku Malaikotul Maut sudah menunggu aku untuk menjemput nyawaku. Setiap sholat? Setiap sholat. Dan kemudian setelah itu, aku merasa bahwa aku sedang berdiri di atas shirat. Dan di samping kananku ada surga, di samping kiriku ada neraka. Iilah cara aku sholat. Muridnya bertanya, wahai guru, muridnya bernama Isom. Wahai guru, Sheikh Hatim, berapa lama kau sholat seperti ini? Kata Hatim, Aku sholat seperti ini sejak 30 tahun yang lalu. Langsung, fabaka Isom. Muridnya menangis, menangis. Aku selama ini belum pernah menikmati sholat seperti ini. Nah itu, Masya Allah. Kadang-kadang cenderung kita itu sholat di bulu-bulu waktu. Formalitas, iya. Dicepet-cepet. Misi absen aja gitu. Duhur, udah. Asar, udah. Jadi kok kita dari mulai wudhu, dinikmati, janjani nih wudhu terakhir. Setiap gerakan, setiap doa yang diri cekatan. Masya Allah. Nah Bi, masih bicara lagi soal kenikmatan dunia, Bi. Ketika ada seorang istri yang menikmati hasil bekerja suaminya yang kaya raya gitu, Bi ya. Dengan belanja, apa segala macam gitu. Itu sebenarnya sedang menikmati rejeki dari Allah atau sedang terlena sebenarnya, Bi? Gini ya, Teh Desh, sebetulnya banyak harta tidak dilarang oleh Allah. Kaya raya berlimpah, tidak Allah larang. Nabi Sulaiman kurang apa coba. Tapi yang Allah larang itu apa? Kamu terlena dengan itu dan lupa Allah. Itu Allah larang. Jadi ada orang miskin terlena dengan dunia. Ada orang kaya tidak terlena dengan dunia. Contoh, ada seorang penjual bakso di depan masjid. Ada yang sudah berkemandang, masih sibuk jualan bakso. Kemudian beratang pembeli, semakin terlena dengan pembeli. Lupa orang sudah ikhomat, belum masuk ke masjid juga. Sampai sholat selesai, masih juga sibuk melayani orang penjual bakso. Orang sudah pulang semua, masjid sudah kosong. Masih sibuk juga dengan jualannya itu. Padahal dia tidak kaya, katakanlah dia miskin. Dia terlena dengan dunia. Tapi ada seorang bos. Bajar apa sih? Itu dia. Ada seorang bos, kaya raya. Dan dia mewajibkan kepada semua karyawannya. Tidak boleh kamu sibuk kalau sudah waktu sholat tiba. Hentikan semua pekerjaan, hentikan semua rapat. Dan kamu pastikan kamu sholat pada ewan waktu. Dan dia sempat sholat. Tidak sampai lupa kepada Allah sebetulnya. Itu namanya orang kaya tidak terlena dengan dunia. Jadi yang Allah larang siapa? Yang Allah larang bukan kaya miskinnya. Yang Allah larang adalah keterlenaan dengan dunia. Sampai lupa daratan. Seperti itu. Menjadi sombong misalnya. Ya Allah larang. Kaya berbagi, bagus. Sudah miskin istilahnya. Lupa ibadah, mengejar harta. Hartanya enggak dapat, ibadahnya enggak. Lainnya miskinnya dunia miskin, akhirnya miskin. Rugi dua kali. Dunia menderita, di akhirnya menderita. Itu juga ada yang kisah Nabi Muhammad yang sahabatnya. Yang cuma punya kambing satu atau dua. Terus dia terus berdoa. Akhirnya didoakan, akhirnya kambingnya jadi banyak. Tapi ketika kambingnya banyak, dia jadinya enggak ibadah lagi. Ada yang gitu juga kan? Itulah kisah Sa'labah, Kak Irvan. Sa'labah. Jadi dia itu sama, dia ngotot. Dia ngotot, pengen kaya. Nah kayaknya cerita Sa'labah ini panjang enggak Irvan? Ya udah, gini aja. Kalau pernah saat, nanti kita ceritain aja ada yang Sa'labah. Yang ngotot pengen kaya, eh udah kaya. Ternyata dia lupa. Lupa.